Di dalam PHPU, permohonan perselisian hasil pemilu itu kan menyangkut soal ujung pemilu. Di akhir pemilu itu soal suara. Bisa saja orang memohonkan bahwa suara ini didapat dengan tidak sah. Karena prosesnya tidak dilakukan dengan cara benar menurut undang-undang pemilu. Tidak beretika, tidak berintegritas, dan seterusnya. Sudah dilakukan proses hukum, tapi tidak ada jalan hukumnya. Sehingga ini harus dibawa ke MK. Supaya MK mengatakan bahwa hasil pemilu ini didapat dengan cara tidak sah, yang tidak benar. Maka proses ini kan menghasilkan hasil. Kalau proses tidak benar, boleh jadi hasil tidak benar. Umpamanya orang mengunggap mengenai ketidakbenaran dalam proses tahapan pencalonan. Pencalonannya tidak sah karena ada perusahaan MK-MK. Mengatakan bahwa perusahaan ini best interest, sehingga ketua diturunkan jadi anggota, ketua MK. Ini ada masalah nih, soal pencalonan di KPU, karena melanggar kode etik. Apa buktinya? Ada pesan di KTP. Sehingga pencalonannya sejak awal sudah tidak benar. Maka hasil pemilu itu dianggap tidak sah. Itu kan bisa. Selain soal manipulitik ya, kalau Anda terkacakan soal Bansos, itu kan tahapan kampanye. Bisa juga mempersoalkan di tahapan kampanye-nya, proses kampanye. Kampanye ini tidak sah nih misalnya karena ada politisasi Bansos misalnya. Yang Bansos itu sebetulnya digunakan tidak di bulan Februari-Maret, tetap di Januari, dimajukan. Misalnya, ada motif apa nih? Kok diturunkan di masa pemilu dengan kampanye? Itu kan sistemik ya. Ada struktur bermain di situ. Itu bisa saja di tahapan kampanye yang dipersoalkan. Karena MK itu bisa saja menilai di akhir itu berdasarkan proses. Jadi nggak bisa dong suara ini tidak terkait dengan proses-proses pemilu. Oke. Berarti harus memang harus mencari kaitannya dengan hubungannya dengan hasil pemilu ya. Itu maksudnya hasil pemilu dulu. Karena namanya pesisian hasil pemilu namanya. Bukan sengketa ya. Karena kalau sengketa itu di bawah selu. Sengketa itu proses pemilu. Tapi kalau di ujung pemilu namanya perselisihan. Jadi yang disoal adalah selisih penghitungan KPU dan selisih penghitungan menurut kalon. Gitu, Mas. Itu jadi maksudnya. Baru proses itu dibuktikan dengan cara lain. Salah satunya TSE, Mas. Berarti kita coba urutkan lagi bahwa ada fakta pelanggaran kode etik di MK, ketua MK. Kemudian saat itu ya, ketua MK saat itu. Lalu ada pelanggaran kode etik di KPU. Fakta semua. Bahkan ketua KPU. Ini bisa menjadi ujian bagi para pemilik kita saatnya melihat atau menguji para pemilik kita. Apakah mereka akan memilih yang melanggar etik atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itulah gambaran moralnya kepada publik. Iya. Itu salah satu pelajaran berharga yang kita dapat itu. Karena kan tidak. Saya katakan tadi tidak ada konversi nih. Pelanggaran etik ke hukum. Karena hukum dan etik berbeda dalam pemilu. Orang melanggar etik, melanggar etik aja. Tapi pemilu tetap berlangsung produknya kodak hukum. Bukan produk etik. Produknya berdasarkan norma undang-undang. Norma peraturan. Norma peraturan ini tidak pernah dipersalahkan. Yang dipersalahkan kan cara membuatnya. Kedepan ini bisa menjadi pelajaran apa, Mas? Maksudnya apa yang perlu diperbaiki agar menyelaraskan antara ketika ada masalah etik dengan masalah hukumnya. Iya, diselaraskan. Mesti di undang-undang pemilu. Di undang-undang pemilu membuat norma baru. Misalnya, soal pengaruh putusan etik di KPP terhadap. Kalau dipersoalkan tampan kampanye atau dihapat pencalonan, berarti pencalonannya tidak sah. Tidak usah menunggu peraturan hukum. Jadi, pengaruh di putusan di KPP. Bisa terhadap pengaruh terhadap putusan MK soal kode etik dalam putusannya. Kalau ada lembaga etik yang menyatakan suatu produk tertentu itu keliru, maka dia otomatis produk hukumnya keliru. Karena di atas hukum itu sebenarnya moral. Jadi moral itu lebih tinggi daripada hukum. Artinya etik itu lebih tinggi daripada hukum sebenarnya. Nah, ini yang belum. Pelanggaran hukum dengan pelanggaran etik. Di Indonesia itu dibidakan benar ya. Baik. Itu, Mas. Baik. Baik.